Pecah rekor! Jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit Wisma Atlet mencapai 5.453 warga tertinggi sejak pandemi. Sebanyak 5.453 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani rawat inap di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Koordinator rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Maijen TNI Tugas Ratmono, mengatakan Angka itu merupakan jumlah tertinggi dibanding tahun 2020, saat awal COVID-19 melanda tanah air. Dia kemudian memaparkan pada Januari 2020 lalu, jumlah pasien yang menjalani rawat inap hanya 5.036 orang. Sementara September 2020 terdapat 5.083 pasien. Untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan kapasitas, rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran menambah jumlah tempat tidur. Sebelumnya hanya tersedia 5.994 tempat tidur, kini menjadi 7.394 tempat tidur. Diketahui berdasarkan data yang disampaikan dalam beberapa waktu terakhir ini, jumlah pasien COVID-19 yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran mengalami pelonjakan. Dalam seminggu ini, setiap harinya terjadi pelonjakan di atas 300 pasien COVID-19 yang masuk. Sementara itu, pada hari Selasa 15 Juni lalu, terjadi penambahan pasien COVID-19 sebanyak 425 orang. Sehingga total keseluruhan pasien yang menjalani rawat inap sebanyak 5.453. Keseluruhan pasien mengguni Tower 4, 5, 6, dan Tower 7. Untuk rekapitulasi pasien sejak 23 Maret 2020 hingga 15 Juni 2021, sebanyak 92.278 pasien terdaftar. Dimana 86.825 pasien telah keluar dengan rincian, 85.815 dinyatakan sembuh, 918 dirujuk ke rumah sakit lain, dan 92 orang meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!